Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah mengumumkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat untuk mencegah meluasnya virus corona. Larangan mudik itu berlaku pada 24 April 2020. Namun kebijakan itu pun dinilai lambat dikeluarkan, sebab sudah banyak orang yang sudah mudik ke kampung halamannya. Namun ada satu hal yang menarik terkait kebijakan mudik tersebut. Kata mudik dan pulang kampung kini sedang viral lho dan ramai menjadi bahan obrolan di dunia maya. Mengapa tidak sejumlah netizen atau warganet membahas perbedaan mudik dan pulang kampung menyusul penjelasan Presiden Jokowi terkait arti atau makna kedua kata tersebut. Sudah terjadi penyebaran orang di daerah Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Apa bedanya bapak pulang kampung dan mudik? Kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan masalah waktu, Bapak. Untuk merayakan idul fitri, kalau yang naik pulang kampung... Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara dengan wartawan senior Najwa Sihab mencoba menjelaskan arti mudik dan pulang kampung yang dalam pandangannya memiliki makna berbeda. Presiden Jokowi menyebut arus masyarakat keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tanggarang, Bekasi, atau Jabodetabek sebelum pemerintah resmi melarang mudik itu merupakan aktivitas pulang kampung. Menurutnya, mudik dilakukan menjelang hari raya lebaran idul fitri, sedangkan pulang kampung dilakukan jauh hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Terbitan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, kata mudik memiliki dua arti. Mudik yang pertama berlayar pergi ke udik hulu sungai pedalaman dari, kedua pulang ke kampung halaman, contoh seminggu menjelang lebaran sudah banyak orang yang mudik. Mudik adalah kata kerja, arti pertama adalah kembali ke udik atau hulu sungai, barulah pada arti kedua merujuk ke pulang kampung, merupakan kata kerja cakapan atau bukan bahasa baku. Ternyata KBBI menyamakan mudik dengan pulang kampung, bagaimana dengan arti pulang kampung? KBBI 5 juga menyamakan pulang kampung dengan mudik.